Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? I hope that you are always fine and happy Semoga nanaku dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia and for the student untuk siswa yang kurang sehat atau sakit I wish you get well son semoga nanaku juga cepat sembuh Now for today I will guide the English class for 8th grade jadi saya akan menghandle untuk kelas bahasa inggris kelas 8 Now we come to the material Chapter 1 The title is It's English Time and we will learn kita akan mempelajari to get attention atau meminta perhatian, ini sudah dipelajari pada for the first meeting pada pertemuan pertama melalui live eventnya and then what is the basic competence kompetensi dasarnya yaitu for one 4.1 artinya it's mean that itu adalah untuk mengukur keterampilan keterampilan apa yang akan diukur yaitu for speaking atau berbicaranya and the second is untuk writingnya atau menulisnya dan di kade 4.2 1 ini there are 4 materials ada 4 materinya tetapi for today kita hanya mempelajari pada yang pada kadenya yang di garis merah yaitu meminta perhatian dan menangkapinya nah what is the learning purposesnya apa tujuan pembelajaran hari ini for today yaitu setelah kegiatan pembelajaran maka siswa diharapkan mampu for the writingnya menyusun teks interpersonal tulis dan untuk for speakingnya adalah melakukan monolog terkait meminta perhatian atau to get attention nah sudah jelas ya nah untuk rana for rana pencapai kompetensi dasarnya ini sangat penting yaitu terkait social function nya social function atau fungsi sosial nya yaitu apa tujuan kita mempelajari materi to get attention namely to get attention of others meminta perhatian orang lain tentu anakku semua butuh untuk diperhatikan nah sekarang for generic structure nya untuk generic structure nya bagaimana anakku menggunakan ungkapan ini dalam dialog atau monolog nya secara logis atau runtut jadi next for the lexical grammatical feature nya atau yang dikena dengan unsur kebahasaannya yaitu ungkapan-ungkapan yang digunakan pada materi to get attention like excuse me attention sure and etc dan untuk speaking nya biasanya kita melihat visi about the pronunciation pronunciation intonation atau pengucapannya intonation atau intonasinya fluency atau kelancaran inaccuracy nya atau ketepatannya nah untuk writing nya biasanya kita melihat ejaan nya tanda baca dan tulisan tangannya nah next now please you observe the example relate of field nah anak-anakku perhatikan atau amati contoh terkait meminta perhatian dalam bentuk himbawan atau pengumuman oke listen carefully after that you can repeat again saya wear it and you can repeat at your home simak baik-baik kemudian setelah itu ibu akan membacakan dan anak-anakku mengulangi di rumah listen all of the students attention please on Friday we will do voluntary work so you have to bring cleaning equipment like broomstick sicko and others that we needed jadi itu jadi untuk meminta perhatiannya pada yang mana untuk meminta perhatian pada feel betul sekali all of the students attention please jadi itu sudah jelas ya ini anak-anakku harus betul-betul diperhatikan contohnya karena di akhir pembelajaran ibu akan memberikan tugas seperti pada like di example seperti pada contoh yang diberikan sudah jelas next reinforcement materialnya materi penguatannya ini ibu sisa mereview saja because we have to study kita sudah mempelajari nah to get attention we can say attention please excuse me might I have your attention please look listen to me did you father me what's next and then is that all sorry to trouble you sorry to bother you look what I have got here look here hi hi you and and how to respond it you can say yes please alright sure and what is it jadi anakku bisa menggunakan salah satu ungkapan untuk meminta perhatian dan responnya yang mana yang akan digunakan pada saat meminta perhatian orang dan meresponnya sudah sangat jelas ya anakku apalagi ini adalah materi yang sudah berulang nah what is the assignment apa tugas hari ini oke there are two jadi ada dua yaitu about the writing skillnya dan speakingnya for the first untuk yang pertama itu seperti pada contoh tadi saya katakan dua saya akan diberikan akan seperti pada contoh nah make a feel by getting people attention to face new normal of covid-19 jadi anak-anak akan membuat semacam himbauan kemudian harus ada ungkapan meminta perhatian di dalamnya kemudian kontennya atau isinya itu terkait pada fitur ibu perbesar ya yaitu untuk new normal attitude-nya yaitu jaga jarak dengan orang lain jangan berjabat tangan dulu pada saat sekarang ini mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan mandi serta berpakaian mengganti pakaian setelah melakukan aktivitas nah untuk stertrophic biasanya ini yang kita bawa-bawa yaitu masker hand sanitizer sabun tisu peralatan makanan perlengkapan ibadah jadi ini yang menjadi isi dari appeal-nya atau imbawannya jadi yang pertama harus ada ungkapan meminta perhatiannya kemudian isinya adalah pada terdapat pada fitur oke next the second assignment is jadi tugas keduanya itu watch the video below anak-anakku menonton video and then after that practice the way to get passengers attention in the ipod setelah itu anak-anakku akan memperagakan lewat video cara meminta perhatian kepada penumpan di ipod jadi saya baca di ipod kenapa pakai di ipod bukan de ipod karena jika de dimulai dari huruf vokal berarti itu adalah harus dibaca di tetapi kalau dia di da setelahnya itu huruf konsonan berarti dibaca de nah setelah itu setelah anak-anakku mendengarkan anak-anakku membuat videonya kemudian men-share in your whatsapp groupnya di grup WA berarti please listen come fully and watch it simak baik-baik nonton baik-baik after that try to comprehend lens lihat tukunya perhatian penumpang persokong kerajaan jenisnya di adonok pada bandar GA 3 2 8 tujuan Surabaya dipersilakan lagi persokong udara ini 2 bulan terima terima kasih your attention please ask yourself ke Indonesia on flight number GA 3 2 8 2 Surabaya please work here from 3 8 12 thank you nah itu tadi adalah contoh video meminta perhatian di Indie Ivo di bandara nah anakku itu nanti yang harus disampaikan pada video tugasnya jadi tugas videonya itu anakku harus menyampaikan seperti yang disampaikan pada video tadi tetapi anakku tidak usah mengambil Indonesian versi Indonesia yang diambil adalah versi English bu tadi saya tidak terlalu jelas bagaimana ungkapan yang digunakan tenang saja ibu sudah menyiapkan skripnya nah i will listen carefully i will read and then after that you can repeat at your hand dan anakku dengar baik-baik simak baik-baik dan ibu akan membacakan dan anakku bisa mengulanginya di rumah your attention please passengers of Garuda Indonesia on flight number GI 328 to Surabaya please boarding from door 812 thank you jadi anakku bisa mengungkapkan seperti itu tadi caranya nah untuk videonya nanti anakku harus memberikan ring turn dulu sebelumnya nyampekan itu seperti ring turn ini nah ya anakku silahkan memulai itu dulu kemudian after that setelah itu anakku menyampaikan menyampaikan to get attention pengumumannya like this your attention please passenger of Garuda Indonesia on flight number GA 328 to Surabaya please boarding from door 812 thank you jadi anak-anakku setelah itu update memberikan lagi ring tone akhir seperti pada yang tadi anak-anakku dengar nah I think it's clear sudah jelas tugasnya for the first assignment untuk tugas pertemanya itu anak-anakku we will kami akan menunggu until 10 pm sampai jam 10 malam dan untuk for the second assignment untuk tugas keduanya itu I give you chance kamu kasih saya kasih kesempatan sampai dua hari untuk mengerjakan tugas keduanya jadi sudah jelas ya tugasnya for today untuk hari ini nah conclusionnya dan setiap akhir pembelajaran itu harus ditutup dengan kesimpulan pembelajarannya to get attention of people we can say attention please excuse me my I have your attention please look sorry to trouble you sorry to bother you hi and extra dan to respond it we can say jadi untuk meresponnya kita bisa menggap yes please sure and alright jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajar for our material today untuk pembelajaran kita hari ini I am Mrs. Suryani say thank you very much for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time kita lanjut ke grup WA nya ok see you she selamat 1 2 3 2